Sosok istri muda Yosep, Mimin, menjadi sorotan saat prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis 2 November 2023. Prarekonstruksi kasus pembunuhan di Subang memperlihatkan urutan 4 pelaku mendatangi TKP. Orang yang paling terakhir datang ke TKP adalah Mimin. Danu melihat Mimin berada di TKP, namun dirinya mengaku tak tahu Mimin datang dari mana. Di Treskrimumpolda, Jawa Barat menyebut nama Mimin ada di dalam rumah TKP saat eksekusi kedua korban, Tuti dan anaknya Amalia. Sebanyak 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi ini, semuanya berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu. Tak ada yang ditambah atau dilebihkan. Kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, diawali oleh Yosep dan Danu. Selanjutnya, datang kedua anak Mimin dan disusul dengan Mimin. Dari hasil prarekonstruksi, diketahui Mimin datang sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur. Hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Polisi menyebut Yosep, Mimin, dan dua anak Mimin belum mengakui terlibat dalam kasus Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato. Mereka menolak keras soal apa yang diungkapkan oleh Danu. Tuti dan Amalia ditemukan tak bernyawa dalam kondisi penuh luka di bagasi Alpart di rumahnya di Jalan Cagak, Subang, 18 Agustus 2021. Terima kasih telah menonton!